Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan iya kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik Oke sesuai dengan judulnya nih teman-teman Loli ya Hati-hati kalian dalam menggunakan kata-kata ini di dalam Facebook Loli sendiri adalah kata yang sering digunakan oleh para penggemar anime Kata ini mengacu pada gadis kecil mungil yang ada di bawah umur Atau bisa juga Loli yang berusia puluhan tahun Atau bisa dibilang Loli Baba Tapi mempunyai fisik seperti anak kecil Nah baru-baru ini nih Facebook telah melakukan update baru yang dimana Facebook akan memperingatkan si user ini ketika sedang mencari kata Loli di search engine-nya Nih kalau kalian cari di pencarian Facebook dan kalian ketik Loli Akan muncul kata-kata seperti ini teman-teman Pelecehan seksual anak itu ilegal Kami rasa pencarian anak mungkin berkaitan dengan pelecehan seksual anak Pelecehan seksual anak atau melihat gambar atau video seksual anak-anak Bisa mengibatkan hukum penjara dan konsekuensi pribadi yang berat lainnya Eksploitasi seksual anak menyebabkan bahaya besar bagi anak-anak Mencari dan melihat materi yang melecehkan dan eksploitatif menambah bahaya tersebut Ada organisasi yang bisa memberikan bantuan dan dukungan jika anda memiliki pikiran Dan seksual tentang anak-anak jika anda melihat aktivitas seperti ini di Facebook Laporkan kepada kami dan pendegak hukum jika anda mengalami pelecehan anak pertimbangan untuk menghubungi saluran bantuan Teman atau orang dewasa terpercaya untuk mendapat bantuan Nah disini memang Facebook lagi ketat-ketatnya teman-teman Jadi buat kalian hati-hati aja dalam menggunakan kata loli Kan lucu juga gitu kalian terkoboy gara-gara kata-kata loli Disini ada cara melaporkan dan dapat bantuan dan dukungan So jadi memang untuk kata loli ini sudah dikaitkan dengan ya pedofilia teman-teman Soalnya udah kayak begini nih Udah ada peringatan seperti ini Dan bahkan ada organisasi yang memberikan bantuan dan dukungan jika anda memiliki pikiran seksual tentang anak-anak nih Bahkan ada yang seperti ini bro Seberbahaya apa itu ya kata-kata loli ini ya Sampai ada hal kayak gitu loh Ya memang Facebook itu lagi ketat-ketatnya sih guys peraturan Kalian ngetik kata-kata sembarangan pun akan kena zak atau kena ban dari Facebooknya Ada banyak sekali kata-kata terlarang yang berada di Facebook Ya salah satu contohnya seperti ini Dan pasti kalian sudah tahu kata-kata terlarang lainnya Tapi mungkin aja Facebook ingin sosial media itu nyaman untuk kalangan banyak orang teman-teman So jadi buat kalian hati-hati ya dalam menggunakan kata-kata loli ini Apalagi buat kalian juga yang berteman dengan orang-orang yang belum tentu tahu anime Atau dengan kata lain normi lah ya Nah misalkan kalau kalian nggak percaya kalian boleh tes sendiri di Facebook kalian Kalian cari deh tuh kata-kata loli dan pasti akan ada peringatan seperti itu Yaudah teman-teman itu ajalah untuk pembahasanku kali ini Gimana guys menurut kalian mengenai peraturan baru Facebook kali ini Coba deh nanti kalian komen ya Dan ya buat kalian selamat beraktifitas dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax